Selamat datang kembali guys Baiklah Apa ini? Jika kamu berpikir negatif Kamu berpikir bahagia Jika kamu berpikir positif Baiklah Ini adalah alat Jadi Selalu berpikir positif Baiklah, sebelum kita mulai Seperti dalam titel Kamu sudah tahu Apa yang saya akan bermain Jadi Mari kita berbicara tentang CPU Ini adalah POCO X3 NFC POCO F1 Poco F3 Dan Xperia XZ2 juga Red Magic 7 Ini bukan Pro Ini adalah NFC Sampah Mediatek Sampah Mediatek Xperia XZ2 Xperia XZ2 Cryo 385 Snapdragon 7 Snapdragon 732 Poco X3 Cryo 470 Dan 845 4 Custom Cryo Big Core 4 Custom Cryo Small Core Small Core Dan ada di small core. GPU, tentu saja Adreno 630 adalah lebih baik berbanding dengan 618 midrange 690 695 yang lebih baik daripada 732 tetapi nombor lebih kecil daripada ini mengapa? mengapa? Poco F1 kecepatan kecepatan besar 845 kecepatan kecepatan lebih tinggi daripada 732 custom cryo 470 ini adalah CPU custom KOTEC A76 yang ini KOTEC A75 lebih lama benar-benar berdasarkan 10 nanometer fin pad yang ini 8 nanometer lebih lebih kecil 10 nanometer ini 10 nanometer dan ini POCO F3 cryo 585 KOTEC A77 7 nanometer ID Note 650 yang ini 10 nanometer ini 3.2 GHz 3.2 GHz 1187 MHz 1 KOTEC mungkin A78 atau 77 jika kita lihat Red Magic 7 1 bigger core prime core X2 dan H70 1 prime core 1 prime core 3 big core 4 smaller core economy core X2 A78 A78 yang lebih baik dalam emulation kenapa? karena emulator belum optimis oke, mari kita mulai 5 menit yang lebih baik untuk mengubah bluetooth X 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 Tahap daripada terlalu ует ا Baiklah, sebelum itu, driver saya, oh maaf, pagi magis, modul, hard, opengl615, Sebenarnya, driver ini untuk 4 Poco X3 Pro, maksudnya SD860, untuk SD845, jangan menginstal driver ini, anda akan mendapat bootloop. Video semalam, video ini, Mario cut 8, saya menggunakan knip. Video semalam, video semalam, video semalam, video semalam. Video semalam, video semalam, video semalam. except the RAM I think and the RAM management are much better on this 3.2.0 still high GPU speed is not a concern here but the most important is loading my question here does your device loading this game or post-close bayonetta time span time span I will write in the comment below which part to start the game 15 fps now I'm switching to extreme extreme funny this game on extreme is much better right over here this bayonetta some part of the game now is it 16 17 fps some part of the game it can reach 20 plus fps on this uh snapdragon 732 g if I'm going to waste time I'd rather do it in a night see the background there blinking you're just full of tricks aren't you ok right this one енить selamat menikmati 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 bolzak selamat menikmati 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 thank you for watching and see ya and see ya on the next video stay awesome selamat menikmati